assalamualaikum halo semua jumpa lagi dengan aku Siti Marzia hari ini Taiwan siang ya teman-teman ya siang jam setengah 12 dan ini aku mau persiapan buat masak makan siang ya tetapi untuk saat ini aku enggak masak nasi ya ada nasi cukup untuk nenek dan kakek dan karena hari ini hari Sabtu ya hari Sabtu bos di bulan semuanya ada di rumah ya ntar mau datang lagi yang satu pesan suruh buatin cong yopi dan kebetulan karena nenekku sekarang lagi tidur dan untuk adonannya sudah mengembang aku mau buat sekarang nih cong ya ya mau aku cuci dan aku potong sebelum memotong daun bawang biasanya aku cuci dulu sampai bersih ya teman-teman ya takutnya itu kotoran ataupun pupuk masih nempel di daun bawangnya ya untuk memotong daun bawang aku potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya karena akan ditaruh di dalam ya jadinya motornya harus kecil-kecil biar harum dan biar cepat matang ya dan karena adonannya sudah mengembang makanya akan aku buat sekarang ya teman-teman ya dan jangan lupa sebelum dioleni lagi dibuang anginnya sebelumnya kita harus menapuri tepung di atas tempat yang akan digunakan untuk ngoleni ya teman-teman ya dan ini aku menggunakan nampan yang paling besar ini nampannya kakek dulu ya karena kakekku dulu itu sukanya buat kue-kue seperti ini ya teman-teman ya jadi aku bisa buat kue ini ya karena diajarin oleh kakek dan setelah ditapuri maka adonan bisa dituang dan akan aku bagi menjadi 6 bagian ya teman-teman ya karena tepung yang aku pakai ini aku menggunakan 1000 gram ya dan dibagi menjadi 6 bagian jadi nanti kalau sudah matang itu cong yopingnya menjadi 6 keping ya 6 keping seperti piring itu ya teman-teman ya untuk setiap potongan aku lempengkan seperti ini ya teman-teman ya kira-kira sebesar piring ya dan selanjutnya akan aku kasih 1 sendok makan minyak ini minyak sayur ya teman-teman ya 1 sendok makan dan akan aku ratakan dengan tangan ya dan selanjutnya aku taburi dengan garam ya teman-teman ya sekitar setengah sendok teh ya dan ratakan lagi dengan tangan biar asinnya itu merata ya dan lagi ini adalah micin ya teman-teman ya micin secukupnya ya diratakan seperti ini dan selanjutnya daun bawang ditaruh diatasnya secara merata ya jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak ya teman-teman ya pokoknya secara merata dan tipis ya setelah itu aku gulung seperti ini dan aku lingkarkan seperti ular ya teman-teman ya nah seperti lingkaran ular ya lalu dipenyet dan dilempengkan lagi sebesar piring lagi ya teman-teman ya dan usahakan kulitnya itu tidak sobek ya dan pelan-pelan untuk melempengkannya jangan terlalu tebal juga jangan terlalu tipis ya teman-teman ya pokoknya seukuran piring ya piring yang besar itu dan jika minyaknya sudah panas bisa digoreng ya teman-teman ya untuk potongan selanjutnya seperti yang tadi ya teman-teman ya dilempengkan sebesar piring besar jangan terlalu tebal jangan terlalu tipis ya selanjutnya akan aku kasih minyak ya teman-teman ya ini minyak sayur biasa satu sendok makan dan minyak ini akan aku ratakan ya biar rata ke adonan atau kelempengan setelah itu akan aku kasih setengah sendok teh garam ya dan untuk garamnya akan aku taburi secara merata ya teman-teman ya biar tidak asin sana sini ya biar merata asinnya setelah itu aku kasih micin dan micin pun ditaburi secara merata ya biar rata gurihnya dan untuk gorengannya jangan lupa dibalik ya biar tidak gosong dan setelah minyak garam micin merata ya maka diatasnya akan aku taburi daun bawang ya irisan daun bawang ditaburi secara tipis merata jangan terlalu banyak ya teman-teman ya ntar malah tidak matang itu daun bawangnya dan setelah merata akan aku gulung ya teman-teman ya digulung seperti ini ya setelah itu akan aku lingkarkan seperti lingkaran ular ya setelah melingkar dipenyet setelah semuanya terisi ya teman-teman ya dari garam minyak micin dandan bawang dan dilempengkan lagi seperti ini ya sebesar piring ya jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis dan untuk gorengannya harus diperhatikan ya teman-teman ya harus sering dibalik jangan terlalu gosong pokoknya kekuningan ya dan beginilah ya teman-teman ya cara kerjaku sambil goreng sambil buat jadi sama-sama kelarnya ya setelah digoreng kekuningan seperti ini ya teman-teman ya akan aku angkat dan akan aku letakkan dinampan untuk dipotong untuk satu kepingnya biasanya aku potong menjadi delapan potong ya dan beginilah ya teman-teman ya cara aku membuat cong yobing makanan khas tewan pesanan majikan ya dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis mohon maaf jika ada salah kata wabila tefek walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya dadah 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 selamat menikmati